Halo sahabat Tani, apakah tanaman padi Anda aman dari serangan hametikus? Jangan khawatir, simak solusinya. Ini para diri ini. Wah, kelihatannya full ini. Coba dilihat dari samping. Wah, Alhamdulillah. Ternyata dapat berasnya. Tikus menyebabkan kerusakan pada masa pertumbuhan hingga masa generatif padi. Bahkan, merupakan hama pasca panen yang sering merusak beras yang sudah disimpan di gudang. Salah satu cara untuk mengurangi jumlah tikus sawah yang merusak tanaman padi adalah dengan menangkapnya, dengan membuat sistem bubu perangkap, atau bisa juga dengan trap barier sistem TBS. Trap barier sistem atau sistem bubu perangkap adalah teknik pengendalian tikus yang mampu menangkap banyak tikus sawah terus-menerus selama musim tanam atau sejak tanam hingga panen. TBS lebih disukai, digunakan di daerah yang populasi tikusnya selalu tinggi, sehingga terjadi serangan tikus pada setiap musim tanam. TBS tanam awal early trap crop yang komponennya terdiri dari tanaman perangkap untuk menarik kedatangan tikus. Pagar plastik untuk mengarahkan tikus perangkap, dan bubu perangkap untuk menangkap dan menampung tikus. Pagar plastik dapat digunakan berbahan plastik pebening 0,5 mm mulsa, atau terpal semua warna dapat dipakai yang 60-70 cm mengelilingi tanaman. Pagar plastik ditopang ajir yang dipancangkan setiap 1 meter dan ujung bawahnya selalu terendam air dalam parit, selebar kurang lebih 50 cm. Usahakan parit selalu terisi udara agar tikus tidak melubani pagar, serta jangan ditanami, atau terdapat gulma yang dapat digunakan untuk memanjat masuk TBS. Bubu perangkap dibuat dari ram kawat, berbentuk kotak berukuran 40 x 20 x 20 cm. Dilengkapi corong masuk di depan dan pintu belakang, untuk mengeluarkan tikus. Bubu perangkap dipasang pada setiap sisi pagar, dengan jarak 20 meter antar perangkap dan corong bubu menghadap keluar. Ada kuburan masal, bisa langsung dilihat dan diproses kuburnya masal di samping sini saja.